Bertarung Domain Sisa Kekayaan Pil Emperor Devouring Dragon Mendengar kata-kata Pil Emperor Muye, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Di antara mereka, Pil Venerate Blackwater hanya merasakan hawa dingin dari telapak kaki hingga puncak kepalanya. Tubuhnya menggigil. Mengapa sisa domain kekayaan Pil Emperor Devouring Dragon ada di Ningbaixuan? Akankah Kaisar Pil Naga Pemakan juga ada di sini? Memikirkan hal ini, bahkan ekspresi Xiao Wuye dan yang lainnya pun berubah. Zhao Lang tanpa sadar mundur ke jarak tertentu dan menatap Ningki dengan ketakutan. Mata Sen Bai menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bertukar pandang dengan Gongsun Zhiyun dengan tidak percaya sebelum melihat Ningki. Kaisar Pil Muye, sebagai salah satu dari sembilan Kaisar Pil terhebat dari Aliansi Alkemis, bisakah Anda memberi saya penjelasan karena ingin membunuh saya tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Ningki memandang Pil Emperor Muye dan berkata dengan acuh tak acuh. Ningbaixuan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan guru dengan nada seperti itu? Su Yunzu memandang Ningki dengan ketidakpuasan. Ningki mengabaikan Su Yunzu dan memandang Kaisar Pil Muye dengan acuh tak acuh. Awalnya, Kaisar Pil Muye berencana membunuh Ningki dalam satu gerakan dan mengakhiri masalah ini saat itu juga. Namun, dia tidak menyangka kartu truf Ningki begitu misterius. Dia sebenarnya telah mengeksekusi domain keberuntungan dari Pil Emperor Devouring Dragon. Untuk sesaat, dia berada dalam posisi pasif. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ningki. Apa yang kamu maksud dengan membunuh? Kaisar ini dengan santainya menekanmu. Lagi pula, kamu sekarang adalah orang berdosa. Sebelum semuanya beres, Anda tidak bisa menghapus kejahatan membunuh sesama anggota sekte. Kaisar Pil Muye berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kenapa kita tidak bertengkar saja? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Arogan. Pil Emperor Muye menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Tanah langsung terbentang tanpa batas. Su Yunzu, Xiao Huye, Shen Bai dan yang lainnya segera muncul jauh. Hanya Ningki dan Pil Emperor Muye yang masih berdiri di tempat yang sama. Ini adalah teknik seorang pencipta. Kekuatan sisa domain penciptaanku hanya sebanding dengan pencipta enam kesengsaraan. Saat ini, domain penciptaan lawan telah menyatu dengan tempat ini dan setara denganku. Di sini, dia juga memiliki teknik penciptaan. Bisa atau tidaknya kamu mengalahkannya akan bergantung pada dirimu sendiri. Jika aku tidak disempurnakan olehmu, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam tiga gerakan. Suara Kaisar Pil Naga yang melahap bergema di benak Ningki. Ningki memandang Kaisar Pil Muye dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka pertarungan antar pencipta akan seperti ini. Jika lawannya adalah pencipta tujuh kesengsaraan, bukankah itu berarti setidaknya 70 hingga 80 persen dari domain penciptaannya akan ditembus oleh domain penciptaan lawan. Saya tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh sisa domain keberuntungan dari Kaisar Pil Naga pemakan. Bagaimana kalau begini, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda mengakui saya sebagai tuan Anda sekarang, saya akan menanggung semua dosa Anda. Sudah berkomitmen. Pil Emperor Muye memandang Ningki dan berkata dengan lemah. Sebelumnya, ketika Ningki melewati lantai 10 pagoda keadaan mental, hati Kaisar Pil Muye terangsang. Dia berencana untuk membiarkan Ningki mengakui dia sebagai tuannya setelah warisan Alkimia Dao. Dia tidak menyangka Ningki akan menimbulkan begitu banyak masalah. Dia awalnya berencana untuk membunuh Ningki, tetapi dia tidak menyangka bahkan dia tidak tahu bagaimana Ningki memperoleh sisa domain keberuntungan dari Naga pemakan Kaisar Pil. Meskipun Ningki tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, setidaknya dia bisa melawan pencipta lima kesengsaraan. Hal ini membuat Pil Emperor Muye ingin menerima Ningki sebagai muridnya lagi. Tidak dibutuhkan. Ningki menyeringai. Kamu bukan tandinganku. Dengan basis kultifasimu, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu keluarkan di domain penciptaan ini? Satu persen. Seperseribu. Mata Pil Emperor Muye menunjukkan sedikit ejekan. Saya belum pernah bertarung sebelumnya. Siapa yang tahu hasilnya? Ningki tersenyum. Di kejauhan. Su Yunzu dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius. Orang ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan sisa domain keberuntungan dari naga pemakan Kaisar Pil? Dia setidaknya memiliki kekuatan tempur dari pencipta lima kesengsaraan. Zhao Lang mengertakkan gigi. Bisakah kamu dan aku mengalahkan anak ini tanpa menggunakan domain penciptaan kita? Bahkan jika dia tidak mendapatkan sisa domain keberuntungan dari naga pemakan Kaisar Pil, kekuatan bertarungnya masih luar biasa. Anda pasti sudah gila untuk bermusuhan dengannya hanya demi Li Cheng Tian. Zandong Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Ekspresi para murid sekte pertempuran semuanya sama. Mereka sepertinya meremehkan tindakan Zhao Lang. Dari sudut pandang mereka, ada bahaya tertentu jika datang ke sini untuk mencari warisan Alkimia Dao. Keterampilan Li Cheng Tian lebih rendah, jadi dia mati. Bagaimana Zhao Lang bisa mengungkit Buddha gembira untuk meminta penjelasan dari aliansi alkemis? Keajaiban dari Joyful Demon Sek semuanya memelototi Zandong Lai dan yang lainnya. Zhao Lang berkata dengan dingin, Zandong Lai, apa yang kamu katakan? Bukan murid-murid sekte pertempuranmu yang mati. Apakah nyawa murid-murid sekte iblis gembiraku begitu tidak berharga? Baiklah, kalian berdua tidak perlu bertengkar. Jarang melihat pencipta enam kesengsaraan beraksi. Mari kita fokus pada pertempuran ini. Kata Xiao Huye. Zhao Lang dan Zandong Lai saling melotot dan mendengus dingin. Duan Mucong berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Kaisar Pil Muye. Saya khawatir tempat ini telah menjadi domen keberuntungan Kaisar Pil Muye. Saya yakin anak ini tidak akan bertahan lebih dari tiga gerakan. Memang, Fuji mengangguk. Pil Emperor Muye baru saja melambaikan tangannya dan semua orang muncul di sini. Ini sudah membuktikan bahwa spekulasi Duan Mucong benar. Sen Bai dan yang lainnya memandang Ningki dengan cemas. Mereka tidak optimis dengan pertarungan antara Ningki dan Kaisar Pil Muye. Mereka hanya berharap Ningki tidak kalah telak. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya, masih ada peluang di masa depan. Jika dia mati di tangan Pil Emperor Muye, maka tidak akan ada yang tersisa. Udong berdiri di antara sekelompok komandan. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada Pil Yang Mulia Air Hitam. Ia berkata dengan dingin, Yang Mulia Pil Air Hitam, sungguh disayangkan sekte ini karena petapa Pil Bi Hai mempunyai orang jahat sepertimu di bawah komandonya. Aku tahu sifat komandan Ning dengan sangat baik. Karena dia mendapatkan warisan Dao Pil, kenapa dia menyelinap? Menyerang Pil Lord Mad Dragon tanpa alasan dan bermusuhan dengan Pil Emperor Subhuti. Anda berbohong melalui gigi Anda. Jika komandan Ning selamat hari ini, saya ingin melihat apakah Pil Sage Bi Hai dapat melindungi Anda. Hem, aku penasaran berapa banyak serangan yang bisa diterima tuanmu dari komandan Ning. Komandan di dekatnya tiba-tiba merasa kata-kata Wu Dong masuk akal. Namun, mereka tidak cukup bodoh untuk berbicara sekarang dan memilih pihak secara acak. Lusinan komandan yang memiliki hubungan baik dengan Yang Mulia Naga Gilapil tidak menunggu Yang Mulia Pil Air Hitam berbicara dan sudah mengkritik Wu Dong. Wu Dong tersenyum dingin. Dia tidak takut sama sekali. Dia juga memiliki latar belakang tertentu. Majikannya juga seorang Pil Sage. Dia tentu saja tidak akan mengambil risiko apapun hanya karena dia mengucapkan beberapa kata adil. Pertarungan telah dimulai. Seseorang berseru. 1482 Bulan ini diciptakan oleh Ningki, namun digunakan oleh Kaisar Pil Muye untuk menekannya. Kecepatannya sangat cepat, dan ukurannya juga sangat besar. Meski tidak seseram bulan sungguhan, jika menabrak tanah, mungkin akan menyebabkan munculnya retakan di domain penciptaan Ningki. Hati Ningki tergerak, dan bulan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ki abadi di tubuhnya segera dikonsumsi lebih dari 10%. Tapi kemudian, tempat Ningki berdiri tiba-tiba berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari batu, menggenggam erat Ningki di telapak tangannya. Merusak. Kali ini, Ningki tidak menggunakan kekuatan penciptaan. Sebaliknya, dia langsung melebarkan tubuhnya dan dengan paksa menghancurkan tangan raksasa itu. Staff Coiling Dragon muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Pil Emperor Muye. Ketika hendak mendarat di kepala Pil Emperor Muye, Staff Coiling Dragon telah berkembang berkali-kali. Di depannya, Pil Emperor Muye seperti seekor semut. Hem, senjata roh tingkat tertinggi. Setelah melihat tongkat naga melingkar, wajah Kaisar Alkimia Muye tidak lagi tenang. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Dia hanya menggunakan totem kelas atas. Dia telah melihat beberapa totem tingkat tertinggi sebelumnya, jadi dia memiliki kesan mendalam tentang auranya. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultifator alam transendensi dapat mengeluarkan totem tingkat tertinggi dengan santai. Hal ini menyebabkan Pil Emperor Sunset Knight memiliki sedikit kecurigaan terhadap latar belakang Ningki. Berdengung. Cahaya kemasan menyelimuti Pil Emperor Muye, dan Staff Coiling Dragon menghantamnya dengan keras, menyebabkan suara keras. Cahaya kemasan beriak dua kali seperti air, dan benar-benar menghalangi tongkat Ningki. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Kamu tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata spiritual tingkat tertinggi ini. Bagaimana kalau ini? Berikan padaku dan aku tidak akan menahannya. Melawanmu karena menyerangku. Aku juga menjamin bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Kaisar Pil Muye berkata dengan lemah. Senjata spiritual pertahanan tingkat tinggi lainnya. Namun, di tangan Anda, kekuatannya ditampilkan secara ekstrim. Anda sebenarnya dapat memblokir staff saya. Ningki tersenyum. Di kejauhan, kultifator dari persatuan pengrajin yang disingkirkan oleh Ningki sebelumnya memasang ekspresi malu. Dia memandang Ningki dengan tatapan dingin, tetapi ketika tatapannya tertuju pada batang naga melingkar, itu dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Xiao Huye dan yang lainnya menghela nafas. Mereka tahu kekuatan tongkat Ningki. Bahkan bisa menghancurkan senjata spiritual pertahanan tingkat tinggi. Namun, ia tidak bisa menembus pertahanan Kaisar Pil Muye. Itu menunjukkan betapa menakutkannya seorang raja abadi. Para penggarap di kota pemakan naga secara tidak sadar melihat ke arah penggarap dari persatuan pandai besi. Orang ini mengenakan artefak roh pertahanan tingkat tinggi, Silver Soul Battle Armor, tapi dia juga pingsan oleh tongkat Ningki. Dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Pil Emperor Muye. Kamu sudah melihatnya sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menyakitiku ketika aku menggunakan senjata roh kelas atasku. Bagaimana kamu akan bertarung dalam pertempuran ini? Sudut mulut Kaisar Pil Muye sedikit terangkat. Mungkin bukan itu masalahnya. Ningki tersenyum dan menyingkirkan batang naga melingkar. Sesaat kemudian, pedang dengan aura biasa muncul di tangannya. Semua orang sedikit terkejut. Kaisar Pil Muye tercengang. Dia tidak bisa merasakan aura senjata spiritual apapun dari pedang ini. Paling-paling itu, artefak yang digunakan oleh manusia. Apakah dia ingin menggunakannya untuk menghancurkan pertahanannya? Ningki melambaikan tangannya dan pedang pembunuh naga menebas Kaisar Pil Muye. Pil Emperor Muye menyeringai samar. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Ningki. Muncul gelombang. Dengan suara lembut, pedang pembunuh naga Ningki menebas riak emas dan menebas ke arah Pil Emperor Muye. Apa? Tubuh Kaisar Pil Muye bergetar. Wajahnya pucat seperti selembar kertas. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Senjata roh pertahanan tingkat tinggi miliknya rusak. Hai! Xiao Huye dan yang lainnya tersentak. Su Yunzu yang paling terkejut. Di antara semua orang yang hadir, dialah yang paling memahami tuannya. Bahkan jika itu adalah enam kesengsaraan master penciptaan lainnya, mustahil untuk menembus pertahanan tuannya dengan mudah. Apa yang sedang terjadi? Ningki berulang kali mengejutkan semua orang. Senpai dan yang lainnya merasa sedikit terbiasa. Selain sedikit kejutan, mereka senang. Tentu saja mereka tidak ingin melihat Ningki dibunuh oleh Kaisar Pil Muye. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pil Lord Blackwater mengepalkan tangannya dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Cara Ningki yang tak ada habisnya akhirnya membuatnya merasakan semacam ketakutan dari lubuk hatinya. Jika dia tidak mati kali ini, aku pasti akan mati. Pil yang mulia air hitam raung di dalam hatinya. Saat pedang pembunuh naga hendak menebas Kaisar Pil Muye, dia bergerak dan menghilang di tempat. Sosok Ningki juga menghilang. Di mata orang banyak, keduanya terus menghilang dan muncul kembali, terus-menerus berteleportasi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Meskipun kultifasi Ningki sangat kuat dan Ki Abadi di tubuhnya sangat melimpah, kecepatan pemulihannya secara bertahap tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya. Tidak lama kemudian, sekitar 50 persen Ki Abadi di tubuhnya habis. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku menggunakan rahmat Tuhan, itu mungkin tidak akan efektif melawan Kaisar Pil Muye. Seharusnya akulah yang kalah. Sosok Ningki berkedip-kedip dan setelah membuat jarak antara dia dan Pil Emperor Muye, dia tersenyum padanya. Kaisar Pil Muye, aku akan pamit dulu. Sedangkan untuk posisiku sebagai komandan, bantu aku menyimpannya untuk sementara. Saat aku kembali lagi nanti, aku secara pribadi akan mengambilnya kembali darimu. Dia akan pergi. Pil Kaisar Muye sedikit terkejut. Mungkinkah Ningki masih punya trik lain? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri sehingga dia bisa pergi dari hadapannya? Namun, Pil Emperor Muye masih sangat terkejut dengan penampilan Ningki kali ini. Setelah bertarung beberapa saat, dia telah memastikan alam asli Ningki. Memang benar, dia belum mencapai level pencipta, tapi Ningki bisa melawannya selama ribuan gerakan. Kekuatan semacam ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pencipta 5 kesengsaraan yang normal. Saudara Sen, Nyonya Gongsun, Wu Dong, setelah saya pergi, jika mereka menanyakan sesuatu tentang saya, jangan sembunyikan. Katakan saja pada mereka. Suara Ningki terdengar di telinga Sen Bai dan yang lainnya. Kemudian, semua orang menyadari bahwa pemandangan di sekitar mereka telah berubah. Mereka telah meninggalkan domain penciptaan. Pada saat yang sama, Ningki menatap dingin ke arah Pil Fenera T. Blackwater. Lalu, tepat di depan semua orang, dia menghilang tanpa jejak. Trik macam apa ini? Wajah Kaisar Pil Muye menjadi gelap. Dia sudah memastikan bahwa Ningki tidak berada di Pil Fein. Teleportasi di dunia nyata, apakah dia benar-benar punya trik seperti itu? Apa yang dia maksud dengan melihatku tadi? Kenapa dia tidak membunuhku? Pil Fenera T. Blackwater berpikir dengan kaget. Seolah-olah ada batu di hatinya yang menekan dengan kuat. Dia menghilang. Xiao Huye dan yang lainnya melihat sekeliling. Menguasai, bagaimana kita harus menghadapi Ningbaixuan? Su Yunzu bertanya. Karakter utama sudah pergi. Tidak mudah menghadapinya hanya dengan mendengarkan cerita sepihak orang lain. Kirimkan seseorang untuk mencarinya terlebih dahulu. 1483 Kembali ke Kuil Dewa Perang. Ya Tuan. Su Yunzu mengangguk. Dia sudah memahami rencana Kaisar Ramuan Muye. Entah itu Pil Emperor Bodhi atau Happy Demon Sake, mereka harus menunggu sampai mereka menemukan Ningki. Sebelum mereka menemukan Ningki, mereka tidak bisa menyalahkan Pil Emperor Muye. Jika Ningki tidak muncul selama sehari, itu sama saja dengan dibunuh oleh Kaisar Pil Muye. Satu-satunya perbedaan adalah Ningki akan kehilangan warisan alkimia dalam ingatannya. Kamu-kamu. Pil Fenerate Blackwater ingin berbicara lagi tetapi Pil Emperor Muye menatapnya dengan dingin. Bahkan jika Ningbaixuan membunuh yang mulia Pil Naga Gila, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu mencoba membuat orang lain melakukan pekerjaan kotormu. Jika Anda ingin hidup, tutup mulut Anda dan enyahlah kembali ke Darnight Celestial Dinasti. Anda tidak diperbolehkan pergi tanpa izin. Kalau tidak, aku akan menekan Tuanmu juga. Iya. Pil Fenerate Blackwater mundur ketakutan dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pil Emperor Muye, aku akan melaporkan masalah ini ke Sekte. Zhao Lang menangkupkan tinjunya dan pergi bersama para jenius dari Joyful Demon Sek. Para penggarap lainnya juga pergi. Kalian bertiga tetap di sini. Kaisar Pil Muye menunjuk pada Senbai, Gongsun Zhiyun, dan Wu Dong, lalu berkata pada Suyunzu, mereka akan tinggal di kota Twilight Night selama jangka waktu ini. Jika Kaisar Pil Subhuti ingin bertanya tentang kematian yang mulia Pil Naga Gila, atau jika sesepuh Joyful Demon Sek datang, bawa saja mereka untuk melihat ketiganya. Setelah mengatakan itu, Pil Emperor Muye memandang Senbai dan yang lainnya. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan bisa melindungimu, mengerti. Kami mengerti. Mereka bertiga saling memandang dan menangkupkan tangan. Dong Suan, kuil dewa perang. Di Battle God Stage, sosok Ningki secara bertahap muncul. Sesosok menerobos udara dan mendarat di samping Ningki, berseru kaget, Sekte Master. Ningki tersenyum dan menilai Zhao Er. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Zhao Er telah menembus alam aslinya dan menjadi ahli pada tahap awal alam dodan. Jika itu terjadi di masa lalu, siapa yang berani membayangkan bahwa Zhao Er, yang tidak memiliki kultifasi apapun dan hanya seorang penjaga gerbang biasa di kediaman Markis, sebenarnya bisa berubah menjadi seorang kultifator alam dodan. Elder Zhao, ini berat bagimu. Kamu telah berjaga di sini siang dan malam, bukankah kamu lelah? Ningki tertawa. Zhao Er buru-buru berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Di depan Sekte Master, bagaimana saya berani menyebut diri saya, Elder? Haha, sama-sama. Kamu juga salah satu pendiri. Ningki tertawa. Mata Zhao Er bersinar dengan sedikit kepuasan. Dia sangat gembira mendengar ini. Saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Apakah ada perubahan? Ningki tersenyum. Tidak ada perubahan. Jawab Zhao Er. Bagi manusia, beberapa tahun mungkin menyebabkan mereka jatuh sakit, atau mereka mungkin mengalami kecelakaan dan meninggal. Namun bagi para kultifator, satu pengasingan bisa bertahan setidaknya belasan tahun. Beberapa tahun tidak akan menyebabkan perubahan apapun. Zhao Er dengan hormat mengikuti Ningki mengelilingi kuil dewa perang. Akhirnya, ketika Dongfang Hauji dan yang lainnya mengetahui bahwa Ningki telah kembali, mereka semua bergegas keola Master Sekte. Tuan Muda, Yue Er kecil dan Zuo Linger segera muncul. Mereka memandang Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Kedua gadis ini menjadi semakin cantik setelah beberapa tahun. Bahkan jika itu adalah Ningki, ketika dia linglung, dia tanpa sadar akan terpesona oleh aura menawan kedua gadis itu. Dari posisi Niu Dazuang, Dongfang Hauji dan lainnya, terlihat para pembudidaya laki-laki di aula sepertinya takut berdiri terlalu dekat dengan kedua gadis itu. Menguasai, kata Niu Dazuang dengan hormat. Sekte Master, Li Mingye, Dongfang Hauji dan yang lainnya menangkupkan tangan dan memberi salam. Bos, kamu kembali. Suara Duan Yingjun terdengar bahkan sebelum dia tiba. Dia dan Duan Fei terbang ke aula. Namun, saat mereka hendak masuk, Duan Yingjun ditendang ke samping. Sosok umu berjalan ke arah Ningki dan berkata, basis kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Hanya dalam beberapa tahun, Li Mochow sebenarnya telah menerobos dari alam transendensi awal ke alam transendensi tengah. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Berapa banyak kultivator yang dibunuh wanita ini hingga memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Kecuali beberapa petinggi kuil dewa perang yang bukan anggota sekte, sisanya juga menerima pemberitahuan dan datang ke aula Master Sekte satu demi satu. Mata semua orang tertuju pada Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, saya tidak membawa hadiah apapun kali ini. Saya membawa beberapa pil peremajaan tertinggi tingkat delapan. Kalian dapat membagikannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa botol porselen dari tas luar angkasanya. Ini adalah lusinan pil pemulihan tertinggi peringkat delapan yang belum dia minum. Bagi Ningki saat ini, itu tidak banyak berguna. Dia langsung memberikannya kepada Little UR dan Zulinger dan membiarkan kedua gadis itu membagikannya. Tiap orang mendapat satu, jadi masih surplus. Kirimkan dua pil yang tersisa kepada Tuan Tua. Sisanya akan disimpan oleh Saudara Dongfang. Mereka yang tidak datang akan diberikan satu di masa depan. Jika masih ada yang tersisa, itu akan menjadi hadiah untuk sekte tersebut. Para murid yang memberikan kontribusi besar akan mendapatkannya. Ningki tersenyum. Tuan muda, apa gunanya pil peremajaan tertinggi peringkat delapan? Zulinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Limochow menatap pil di tangannya. Duan Yingjun dan yang lainnya juga sangat penasaran. Mereka samar-samar tahu bahwa barang yang diambil Ningki jelas tidak sederhana. Efek dari pil revitalisasi agung-agung tahap ke-8 sangat sederhana. Ini untuk meningkatkan kekuatan seseorang selama sekitar 10 ribu tahun. Namun, efek spesifiknya masih bergantung pada bakat Anda. Semakin banyak efek obat yang Anda serap, semakin tinggi kultivasi Anda. Akan Ningki tersenyum. Ola Master Sekte tiba-tiba terdiam. Limochow mengangkat kepalanya dengan heran dan memandang Ningki, pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang 10 ribu tahun. Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengasingkan diri. Limochow berbalik dan pergi. Maniak budidaya. Ningki diam-diam berkata di dalam hatinya. Dongfang Hauji, Meng Kingling, Duan Yingjun dan yang lainnya tanpa sadar memegang erat pil di tangan mereka, karena takut mereka akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang 10 ribu tahun, belum lagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Terima kasih, Tuan Muda. Yuer kecil dan Zuo Lingyer tersenyum manis. Dongfang Hauji dan Dongfang Yuluo segera memandangi putri mereka, dan ketiga gadis itu segera maju untuk mengucapkan terima kasih, mata mereka penuh kegembiraan. Satu bulan kemudian, di halaman tempat tinggal selir suci langit dingin, Ningki tersenyum dan mengangguk kepada Fang Kin dan Fang Su yang menjaga di luar pintu. Selir suci ada di dalam. Fang Kin dan Fang Su buru-buru membungkuk. Status Ningki saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, dan mereka tidak berani bersikap kasar sama sekali. Melapor kepada Master Sekte, selir suci baru saja selesai mandi, dia harus. Sebelum keduanya selesai berbicara, Ningki langsung membuka pintu dan masuk. Kedua gadis itu saling memandang. Kami baru saja kembali dari keluarga Fang bersama selir suci, dan Master Sekte datang berkunjung. Tampaknya dia masih peduli dengan selir suci. 1484 Itu kamu. Ekspresi permaisuri suci berubah ketika dia mendengar keributan di dalam ruangan. Rasa dingin melintas di matanya, tetapi ketika dia melihat Ningki, dia terkejut. Ini aku. Ningki tersenyum. Kapan kamu kembali? Permaisuri suci terkeke, lalu mulai mengenakan sisa pakaiannya di depan Ningki, tidak peduli kalau dia terlihat. Saya sudah kembali selama lebih dari sebulan. Ini? Ini adalah pil pemulihan agung-agung kelas 8. Ambil satu, dan itu akan meningkatkan kultivasi Anda 10 ribu tahun. Saya menyimpannya untuk Anda. Tatapan Ningki tertuju pada selir suci. Melihat sosok lincahnya, matanya berkedip karena kagum. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengeluarkan pil pemulihan besar, dan menaruhnya di mulutnya. Tingkatkan budidaya 10 ribu tahun. Selir suci sedikit terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tetapi ketika dia melihat tubuhnya sudah berada dalam pelukan Ningki, dia sudah siap secara mental untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan saja dia tidak melawan, tapi matanya juga memancarkan cahaya aneh. Bau tubuhnya sangat enak. Lima hari lima malam kemudian. Di tempat tidur, permaisuri suci memandang Ningki dengan wajah memerah. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Tidak lama, tapi lain kali aku akan pergi ke suatu tempat. Ini kampung halamanku yang sebenarnya. Saat aku sampai di sana, aku akan kembali bersamamu. Ningki tersenyum. Anggap saja ini sebagai jalan-jalan. Kampung halamanmu yang sebenarnya. Permaisuri suci terkejut. Dia mengetahui latar belakang Ningki dengan sangat baik. Bukankah dia dari Kekaisaran Kintang di Dongsuan? Mengapa dia memiliki kampung halaman yang sebenarnya? Seolah melihat kebingungan permaisuri suci, Ningki tersenyum dan membalikkan badannya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Permaisuri suci tersipu. Kamu masih menginginkan lebih. Haha. Lima hari lagi berlalu. Sepuluh hari sepuluh malam. Ketika Ningki keluar dari pintu bersama permaisuri suci, ekspresi Fang Kin dan Fang Su sangat aneh. Masih ada bekas rona merah di pipi mereka. Salam, Master Sekte, Permaisuri suci. Kedua wanita itu buru-buru membungkuk. Tidak perlu formalitas. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ibu, saya mendengar bahwa Master Sekte telah kembali. Bisakah kamu membawaku menemuinya? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari luar. Itu Hauer. Saint Consort Cold Sky sedikit terkejut. Bai Hao berjalan ke halaman, dan ketika dia melihat Ningki di sana, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Bukan saja dia tidak menganggapnya aneh, tapi dia malah bergegas menghampiri Ningki dan mengatupkan tangan untuk memberi hormat. Murid Bai Hao memberikan salam, Sekte Lert. Kau ingin menemuiku? Apa masalahnya? Ningki tersenyum tipis sambil mengukur Bai Hao. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Budidaya Bai Hao tampaknya telah membuat terobosan dan sudah berada di alam Dou dan tahap akhir. Murid, murid. Sedikit keraguan muncul di wajah Bai Hao. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ekspresi Saint Conchubin Cold Sky berubah. Anak angkatnya ini terlalu bimbang. Murid mendengar bahwa Ketua Sekte membawa kembali sejenis pil restorasi agung tertinggi kali ini. Mengkonsumsi satu pil dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama 10 ribu tahun. Murid ingin. Bai Hao memandang Ningki dengan penuh harap. Saint Conchubin Cold Sky terkejut, tetapi sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Siapa yang akan meminta pil kepada orang lain secara terbuka? He he, jadi kamu menginginkan pil restorasi agung-agung? Ningki tersenyum. Bai Hao sedikit gugup. Saat berikutnya, Ningki mengeluarkan botol porselen dan dengan santai melemparkannya ke Bai Hao. Bai Hao tanpa sadar menangkapnya. Kemudian, dia sangat yakin bahwa itu adalah pil pemulihan agung tertinggi yang dibicarakan oleh semua murid di sekte tersebut selama sebulan terakhir. Matanya segera menunjukkan ekspresi ekstasi. Dengan celepuk, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, bangun. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan Bai Hao tanpa sadar ditarik oleh suatu kekuatan. Selir suci, saya sedang bersiap untuk meramu sejenis pil. Saya perlu menemukan beberapa rumput abadi dan obat-obatan spiritual. Hati-hati. Ningki tersenyum dan memegang tangan Saint Conchubin Cold Sky. Wajah Saint Conchubin Cold Sky menunjukkan sedikit rasa malu. Bagaimanapun, Bai Hao masih ada. Namun, ketika Bai Hao melihat pemandangan ini, dia buru-buru menundukkan kepalanya, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, dia dan ibu. Pemikiran Bai Hao sangat sederhana. Dia awalnya berpikir bahwa hubungan antara Ningki dan Saint Conchubin Cold Sky tidak biasa, jadi dia memintanya untuk membawanya memberinya pil pemulihan agung tertinggi adalah buktinya. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, hatinya sedikit tenang, dan bibirnya membentuk senyuman bangga. Dengan hubungan ini, dia hanya akan memiliki lebih banyak sumber daya budidaya di kuil dewa perang di masa depan. Pil Emperor Deforming Dragon, bisakah pil pengembalian jiwa benar-benar menghidupkan kembali orang dari kematian? Bisakah ia menghidupkan kembali orang yang sudah lama meninggal? Aku telah meramu tiga pil pengembalian jiwa dalam hidupku, dan menyelamatkan tiga orang. Hanya dua dari mereka dirak sama sekali. Kurasa dunia bawah tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi pil pengembalian jiwa tidak bisa seratus persen yakin dapat menyelamatkan orang-orang yang ingin Anda selamatkan. Apakah begitu? Ningki mengerutkan kening, dan pada saat berikutnya, dia muncul di area terlarang pagoda Kaisar Putih, siap menggunakan terowongan spasial untuk pergi ke benua Azure Dragon. Kamu akan meramu pil pengembalian jiwa. Bahan yang paling sulit ditemukan adalah buah reinkarnasi, dan sangat langka. Bisakah kamu menemukannya? Tentu saja bisa. Sedikit senyuman melintas di mata Ningki. Orang lain mungkin tidak dapat menyempurnakan pil kebangkitan meskipun mereka memperoleh formula pil untuk pil kebangkitan. Namun, bagi Ningki, selama dia menghabiskan 30 ribu kristal pembunuh naga, dia akan dapat menukarnya dengan buah reinkarnasi berusia 990 ribu tahun dari mal pembunuh naga. Adapun ramuan abadi lainnya, tidak sulit ditemukan, dan dia seharusnya bisa menemukannya di benua Azure Dragon. Sebelum orang-orang di pagoda Kaisar Putih dapat bereaksi, sosok Ningki melintas dan muncul di area terlarang dari Sekte Serigala Serakah. Senior. Begitu Ningki muncul, dia melihat pemandangan yang hidup di depannya. Ada ratusan orang berkumpul di kawasan terlarang, dan semuanya berlumuran darah. Di antara mereka, Ying Qingning bahkan kehilangan lengannya, dan ada jejak energi penciptaan di lukanya, mencegah lengannya tumbuh kembali. Ying Qingning menjerit kegirangan saat melihat Ningki. Tatapan semua orang tertuju pada Ningki saat ini. Beberapa petani bingung, siapa orang ini, kenapa dia tiba-tiba muncul di area terlarang. Mengapa Penatua Ying Ningki begitu terkejut? Apa lagi yang bisa membuat Ying Qingning begitu bahagia sebelum bencana kehancuran Sekte tersebut? Apa yang terjadi di sini? Ningki sedikit mengernyit. Dalam sekejap, Ying Qingning mendarat di depan Ningki dan berlutut. Senior, Sekte Serigala Serakah telah memprovokasi musuh besar, dan kami sedang menghadapi bencana. Tolong bantu kami. 1485. Anda juga berada di Alam Penciptaan Setengah Langkah. Alam Penciptaan Setengah Langkah. Ningki sedikit mengernyit. Apa yang dilakukan oleh Penggarap Alam Penciptaan Setengah Langkah di Benua Asure Dragon? Ketika para pembudidaya Sekte Serigala Serakah yang bersembunyi di area terlarang mendengar kata-kata Ying Qingning, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Orang di luar jelas setengah langkah menuju Alam Penciptaan, tetapi Penatua Ying ingin meminta bantuan orang ini. Mungkinkah orang ini juga setengah langkah menuju Alam Penciptaan? Memikirkan hal ini, secerca harapan muncul di mata mereka. Bagaimana kamu menyinggung seorang Penggarap Alam Penciptaan Setengah Langkah? Ningki berkata dengan ringan. Jejak rasa malu muncul di mata Ying Qingning. Salah satu pembudidaya Sekte kami menghancurkan sebuah keluarga kecil di tempat terpencil karena beberapa kata. Saya tidak menyangka bahwa leluhur keluarga itu adalah seorang Penggarap Alam Penciptaan Setengah Langkah. Oh, dimanakah Penggarap yang menyebabkan ini? Mata Ningki menjadi dingin. Dia telah dipenggal, termasuk keluarganya. Mereka semua dibunuh oleh Penggarap Alam Penciptaan Setengah Langkah itu. Tidak ada satupun yang selamat. Ying Qingning berkata dengan suara rendah. Pembudidaya Alam Penciptaan Setengah Langkah itu masih tidak ingin melepaskanmu dan ingin menghancurkan seluruh Sekte Serigala Serakah. Ningki bertanya. Kami bereaksi sangat cepat dan memimpin untuk bersembunyi di sini. Kami mengaktifkan susunan perlindungan Sekte yang hanya dapat diaktifkan ketika Sekte dalam bahaya dan memblokir Penggarap Ranah Penciptaan Setengah Langkah di luar. Ying Qingning melirik ke lorong luar angkasa dan tersenyum pahit. Karena susunan perlindungan Sekte memerlukan terlalu banyak energi, kita hanya bisa masuk dan tidak keluar melalui kematian di sini. Susunan perlindungan Sektemu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Begitu dia selesai berbicara, suara keras datang dari dunia luar. Dunia berguncang dan para penggarap di area terlarang tampak putus asa saat mereka melihat ke arah Ningki dan Ying Qingning. Sesosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Dia berusia parubaya dan memiliki penampilan biasa. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya dan diayunkan lembut oleh angin. Aura keberuntungan yang samar mengelilinginya. Kecuali Ningki, merasakan kegelisahan. Semut dari Sekte Serigala Serakah, bahkan jika kamu menggali lubang untuk bersembunyi, aku masih bisa menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukanmu. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu mengaktifkan Sekte Penjaga Agung? Himpunan. Kultifator parubaya menatap dingin ke arah Ying Qingning dan yang lainnya. Tatapan ini membuat banyak kultifator tingkat rendah dari Sekte Serigala Serakah merasa seolah-olah sebuah batu besar telah menghantam hati mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Leluhur Patriark Beisuan Ying Qingning berlutut di depan Ningki dengan ekspresi memohon di wajahnya. Jika Ningki tidak membantu, Sekte Serigala Serakah mungkin akan hancur. Patriark Leluhur Beisuan Kempat kata ini seperti sambaran petir yang menyambar hati setiap orang. Mereka tidak bisa tidak melihat Ningki dengan kaget, sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Orang ini adalah Master Leluhur Beisuan. Patriark Leluhur Beisuan yang membunuh Sage Naga Bangga. Leluhur Agung Beisuan yang dikenal sebagai orang paling berkuasa di benua Azure Dragon. Secerca harapan berangsur-angsur muncul di hati banyak kultifator, namun lebih banyak lagi kultifator yang masih putus asa setelah guncangan tersebut. Tidak peduli seberapa kuat Ningki, dia masih berada di alam Transcendensi. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kultifator alam penciptaan setengah langkah? Tidakkah mereka melihat orang yang paling kuat di benua Azure Dragon, Suan Zen Gritsage, bersikap patuh ketika menghadapi kultifator rilem penciptaan setengah langkah. Tuan Leluhur Beisuan Kultifator parubaya itu sedikit terkejut, lalu dia memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Orang paling kuat di benua Azure Dragon, Ningbeik Suan. Itu kamu. Orang yang paling berkuasa. Ningki tersenyum. Ketika dia pergi, dia tidak memiliki gelar ini sama sekali. Itu pasti telah diberikan kepadanya dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu seorang kultifator dari daratan tengah? Ningki tersenyum. Tentu saja, hari ini, saya datang untuk memusnahkan Sekte Serigala Serakah. Karena Anda muncul di area terlarang dari Sekte Serigala Serakah, Anda pasti memiliki hubungan dekat dengan mereka. Anda juga merupakan sisa dari Sekte Serigala Serakah. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena muncul di tempat dan waktu yang salah. Kultifator parubaya berkata dengan acuh tak acuh. Dengan kata lain, dia juga akan membunuh Ningki. Sebenarnya, menurutku kamu tidak salah. Orang-orangmu di sini dibunuh oleh para penggarap Sekte Serigala Serakah, jadi pantas bagimu untuk memusnahkan Sekte Serigala Serakah untuk melampiaskan amarahmu. Ningki tersenyum tipis. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Yingking Ning. Tubuhnya perlahan menegang. Tampaknya Sekte Serigala Serakah memang berada di ujung jalannya. Banyak pembudidaya dari Sekte Serigala Serakah memiliki sedikit ejekan di mata mereka ketika mendengar ini. Leluhur Agung Beisuan yang mana? Bukankah dia harus bertindak seperti pengecut di depan kultifator alam penciptaan setengah langkah? Tidak ada gunanya menyanjungku. Karena kamu ada di sini hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai seorang kultifator dari Sekte Serigala Serakah. Tapi karena kamu terkenal di sini, aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Kultifator Parubaya berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu juga ingin membunuhku, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Ningki tersenyum. Kamu ingin melawanku? Jejak samar kekuatan penciptaan melonjak keluar dari tubuh kultifator Parubaya dan menyapu ke arah Ningki. Mata kultifator Parubaya itu menunjukkan sedikit ejekan. Apakah Ningki berpikir bahwa dia bisa menggunakan gelar kultifator paling kuat di benua Azure Dragon melawan musuhnya? Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator negara transendensi, mereka bukanlah tandingan seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah seperti dia. Ningki terkekeh. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan ciptaan lawan langsung menghilang. Pada saat berikutnya, tubuh Ningki melonjak seperti gelombang yang mengamuk dan menyapu ke arah lawan. Wajah kultifator Parubaya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terkena gelombang kiabadi dan langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia menatap Ningki dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan. Kesunyian. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Yingking Ning dan para penggarap lainnya dari sekte serigala serakah memandang Ningki dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Leluhur Agung Beisuan tidak melakukan apapun, tetapi dia telah mengirim kultifator alam penciptaan setengah langkah terbang beberapa ratus kaki jauhnya. Kekuatan tempur macam apa itu? Mungkinkah? Leluhur Agung Beisuan telah menerobos ke alam penciptaan setengah langkah. Pikiran itu mengejutkan semua orang. Ketika Ningki bangkit, banyak orang memberikan perhatian khusus pada kebangkitannya. Hampir semua orang tahu bahwa Ningki hanya menggunakan waktu seratus tahun untuk berpindah dari alam abadi ke membunuh orang suci naga yang bangga. Tapi sekarang, mereka bahkan curiga bahwa Ningki telah menerobos ke alam penciptaan setengah langkah. Jika tebakan mereka benar, kecepatan kemajuan seperti ini sangat menakutkan. Siapa kamu? Espresi Serius. Apakah kamu tidak tahu? Ning Beisuan. Ningki tersenyum. Kamu juga seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah. 1486. Tidak. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan manifestasi setengah langkah. Lalu apa itu? Kiyunong memandang Ningki dengan kaget. Yingking Ning dan para penggarap sekte serigala serakah lainnya terkejut. Kamu adalah seorang kultifator dari dinasti langit gerbang rusa. Ningki tersenyum dan berkata. Kiyunong terkejut. Ya. Kalau begitu, apakah kamu kenal Sen Bai? Ningki tersenyum. Sen Bai. Ekspresi Kiyunong tiba-tiba berubah. Dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia terbang ke arah Ningki dan mendarat di tanah, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, apakah kamu kenal Sen Bai? Tentu saja. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki mengeluarkan token giyok dan melemparkannya ke Kiyunong. Kiyunong menerimanya dengan kaget. Ketika dia melihat kata-kata di token giyok, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dia dengan hormat mengembalikan token giyok itu dengan kedua tangannya. Komandan Beisuan, saya memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Kata Kiyunong dengan hormat. Para penggarap sekte Serigala Serakah menghirup udara dingin. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka. Apa sebenarnya identitas Ningki? Bagaimana mungkin seorang kultifator tingkat manifestasi setengah langkah bisa begitu hormat? Baik, aku akan menjadi pembawa damai. Aku masih berguna bagi sekte Serigala Serakah. Coba lihat apakah ada kultifator lain yang berpartisipasi dalam pembantaian keluargamu. Pilih mereka dan ambil sisanya. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, tatapan para penggarap menjadi sangat menakutkan. Kiyunong terkejut, berpikir bahwa Panglima ini sangat mudah diajak bicara. Dia telah melihat banyak komandan aliansi alkemis di dinasti abadi Gerbang Rusa, dan mereka semua sombong dan angkuh, meremehkan keberadaan alam penciptaan setengah langkah. Tapi bagaimana dia bisa mengenali orang-orang yang telah membunuh anggota klannya di sini? Ying Qing Ning berkata tepat pada waktunya, kalian berdua, saya kenal beberapa dari mereka. Ying Qing Ning, kamu akan mati dengan mengenaskan. Beberapa sosok melarikan diri ke segala arah seperti orang gila. Ningki dengan lembut meraihnya dan mereka ditarik kembali oleh Ki Abadi. Penampilan mereka yang panik membuat para penggarap lainnya gemetar ketakutan. Bawa orang-orang ini pergi. Ningki tersenyum. Terima kasih, Komandan Kiyunong dengan cepat mengucapkan terima kasih. Ningki sudah memberinya banyak perhatian, jadi dia harus bijaksana. Setelah menangkap orang-orang ini, Kiyunong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Begitu Kiyunong pergi, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan kagum. Di masa depan, beritahu para penggarap sekte serigala serakahmu untuk tidak memprovokasi musuh yang kuat. Bantu aku menjaga tempat ini, apakah kamu mengerti? Ningki memandang Ying Qing Ning dengan acuh tak acuh. Ying Qing Ning buru-buru berkata, saya mengerti. Saya akan mendengarkan leluhur Beisuan. Beberapa bulan setelah Ningki meninggalkan sekte serigala serakah, dia pergi ke banyak pasar terkenal di benua Azur Dragon. Setelah menghabiskan tiga bulan, dia akhirnya mengumpulkan semua ramuan abadi dan obat-obatan spiritual yang diperlukan untuk membuat pil pengembalian jiwa. Dia hanya kehilangan bahan utamanya, buah reinkarnasi. Ningki menghabiskan 50 ribu kristal pembunuh naga dari pasar pembunuh naga untuk ditukar dengan satu kristal pembunuh naga. Pil Emperor Devouring Dragon, adakah yang perlu saya perhatikan saat memurnikan buah reinkarnasi? Ningki bertanya. Kamu menemukan buah reinkarnasi? Suara kaisar pil naga pemakan dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat. Ningki tersenyum. Saat itu, aku pergi ke banyak tempat berbahaya dan hanya menemukan beberapa buah reinkarnasi, keluh kaisar pil naga pemakan. Setelah selesai, dia melanjutkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan saat menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Saya hanya akan mengatakannya sekali. Ingatlah baik-baik, jika Anda tidak dapat mengingatnya, jangan tanya saya lagi. Teruskan. Ningki tersenyum. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Ningki melemparkan ramuan abadi dan obat-obatan spiritual ke dalam kuali Taishang Lao Jun dengan ekspresi serius. Hanya ada satu buah reinkarnasi. Jika penyempurnaannya gagal, itu setara dengan kehilangan 50 ribu kristal pembunuh naga. Oleh karena itu, kali ini dia harus memberikan perhatian penuh pada alkimia. Dia terus mengingat hal-hal penting dari kaisar pil naga pemakan. Ketika kehalusan pil pengembalian jiwa mencapai 70 persen, akan ada fenomena aneh. Tapi jangan khawatir, selama apinya stabil, tidak akan ada kekhawatiran. Hanya pada titik ini saja, jika kaisar pil naga pemakan tidak mengatakannya sebelumnya, mungkin ketika Ningki sedang memurnikan pil, hal itu akan menyebabkan kegagalan karena penglihatan ini. Saat itu, perhatiannya mungkin akan terfokus pada fenomena aneh tersebut. Tanpa banyak eksperimen, dia tidak akan bisa memahami bahwa kegagalan alkimia disebabkan oleh masalah kebakaran setelah fenomena tersebut. Kuali Taishang Lao Jun dapat meningkatkan kecepatan seorang alkemis sebanyak 200 kali lipat dan meningkatkan jumlah pil yang terbentuk sebanyak 10 kali lipat. Kuali alat spiritual yang luar biasa ini mungkin satu-satunya di daratan tengah. Setelah Ningki mulai memurnikan, apinya sangat stabil. Menurut pengalaman kaisar pil naga pemakan, dia melemahkan atau meningkatkan api selangkah demi selangkah. Segera, lebih dari 10 hari telah berlalu. Karena konsentrasinya yang ekstrim, Ningki sudah merasakan sedikit kelelahan. Dalam lebih dari 10 hari, ramuan abadi dan obat-obatan spiritual di dalam kuali akan segera dibentuk menjadi pil. Jika bukan karena kuali Taishang Lao Jun, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun. Saat ini, terjadi fenomena aneh di dalam kuali. Ramuan abadi dan obat-obatan spiritual yang hampir terkondensasi menjadi pil mulai menjadi sangat tidak stabil. Tampaknya pil-pil itu akan tersebar. Ningki tidak merasa gugup sama sekali. Dia masih mempertahankan api sebelumnya. Setelah sekitar 1 hari, kuali akhirnya stabil dan fenomena aneh pil yang tersebar berangsur-angsur menghilang. 5 hari berlalu dan auman naga terdengar. Seekor naga emas yang sangat besar terbang keluar dari kuali pil, menembus awan. Itu samar-samar terlihat saat ia berenang melalui lautan awan selama belasan kali. Kemudian, naga emas itu terbang menuju Ningki. Ia berjongkok di depan Ningki dan membuka mulutnya. Di mulutnya, ada total 10 pil yang tampak seperti permata hitam. Mereka diam-diam berbaring di sana. Pil pemberian naga emas. Suara kaisar pil naga pemakan tiba-tiba terdengar dengan sedikit keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah pil pengembalian jiwa. Pil yang terlihat seperti permata. Ningki mengambil 10 pil pengembalian jiwa dari mulut naga emas dan melemparkan 9 di antaranya ke dalam botol porselen ke dalam tas interspatial miliknya. Dia memegang satu di tangannya dan memainkannya. Setelah Ningki meminum pilnya, naga emas itu membubung ke langit dan menghilang ke awan. Kamu, ini pertama kalinya kamu menyempurnakan pil pengembalian jiwa dan sebenarnya ada fenomena aneh dari pil pemberi naga emas. Ini berarti kualitas pil pengembalian jiwa sangat tinggi. Apalagi 10 pil terbentuk. Bahkan aku tidak bisa membandingkannya dengan masa lalu. Mungkinkah kemampuan alkimiamu lebih tinggi dariku? Suara kaisar pil naga pemakan terdengar lagi. Kaisar pil naga pemakan memujiku secara berlebihan. Itu hanya keberuntungan. Ningki tersenyum tipis. Meskipun kaisar dan naga pemakan berada di domain keberuntungan, dia kadang-kadang bisa menggunakan sedikit kekuatan keberuntungan untuk merasakan situasi di luar. Namun, ini akan menghabiskan sesekali satu atau dua kali. Kemudian, dia akan memperhatikan area yang paling krusial. Jika dia melihat kuali Tuan Tua Taisang, bukankah dia akan lebih terkejut lagi? Untungnya, he he. Kaisar pil naga pemakan jelas tidak mempercayainya. Sudah waktunya untuk mencoba pil pengembalian jiwa ini dan melihat apakah ada efeknya. 1487 Lengan berbulu hitam. Benua naga azure. Ningki menemukan tempat yang indah dan mengeluarkan peti es yang menyegel mayat Wang Sue dari tas spasialnya. Penampilan Wang Sue masih jelas, namun wajahnya sedikit pucat. Jika manusia telah mati begitu lama, meskipun ada peti mati es, wajahnya akan tetap terlihat pucat dan tak bernyawa. Ningki tidak memilih tempat pelatihan budidaya karena dia takut jiwa Wang Sue tidak dapat menemukan tempat setelah meminum ramuan pengembalian jiwa. Oleh karena itu, dia memilih untuk membiarkan Wang Sue mengambil ramuan pengembalian jiwa di benua azure dragon. Ningki menatap Wang Sue sebentar, perlahan membuka peti mati es, mengeluarkan ramuan pengembalian jiwa, dan dengan lembut meletakkannya di mulut Wang Sue. Di bawah pengamatan rasa ilahi, ramuan pengembalian jiwa meleleh di mulutnya dan berubah menjadi jus ramuan yang mengalir ke tenggorokan Wang Sue dan ke perutnya. Setelah sepuluh napas penuh, mayat Wang Sue akhirnya mulai mengalami beberapa perubahan. Wajahnya menjadi semakin kemerahan. Saat ini, dia tampak seperti orang hidup yang sedang tertidur. Ini benar-benar berhasil. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Keadaan jenazah Wang Sue, kecuali tidak adanya jiwa, mirip dengan orang yang hidup. Bahkan pernapasannya sedikit lebih baik. Naik turunnya dada Wang Sue menjadi semakin jelas. Ningki menunggu dengan sabar. Waktu berlalu menit demi menit, dan tiga hari tiga malam penuh telah berlalu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di luar lembah. Sosok ini sepertinya tersesat saat berjalan ke lembah dalam keadaan linglung. Mata Ningki tertuju padanya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sosok ini sedikit ilusi dan tidak nyata, tapi penampilannya persis sama dengan Wang Sue. Mungkin karena dia sudah mati terlalu lama, jiwanya tidak begitu jernih. Jangan bicara. Jika kamu menakutinya, ramuan pengembalian jiwamu akan gagal. Suara eliksir Emperor Deforing Dragon tiba-tiba terdengar, dan Ningki, yang hendak berbicara, segera menutup mulutnya. Dia hanya bisa menatap Wang Sue dalam diam. Mungkin karena telepati mereka, mata Wang Sue akhirnya melihat Ningki. Wajahnya kosong sesaat, dan lambat laun, sedikit kegembiraan muncul dari matanya. Langkah kakinya yang lambat juga berubah menjadi lari cepat. Segera, Wang Sue berlari hanya selusin langkah dari Ningki dan peti mati es. Tapi saat ini, suara nyaring meledak di udara. Semut, beraninya kamu mencuri jiwaku. Bersamaan dengan suara ini, sebuah lengan yang ditutupi rambut hitam muncul dari udara tipis dan langsung meraih jiwa Wang Sue. Wajah Wang Sue menunjukkan sedikit ketakutan saat dia terus berjuang. Beraninya kamu. Mata Ningki menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia langsung menghantamkan tongkatnya ke lengan. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan jika itu adalah pencipta lima kesengsaraan, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati dengan satu serangan. Semut. Suara mengejek yang samar terdengar di telinga Ningki. Sebelum tongkatnya mengenai lengannya, lengan lain muncul dari udara tipis dan menamparkan Ningki ke tanah. Sesaat kemudian, kedua lengan itu perlahan memudar dan menghilang di udara. Jiwa Wang Sue juga menghilang. Ketika dia menghilang, ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran. Setelah belasan napas waktu, Ningki merangkak keluar dari lubang besar cetakan telapak tangan. Dia berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Karena tekanan yang tiba-tiba, lengan dan betisnya seperti terjepit menjadi bola. Saat Ki Abadi melonjak ke seluruh tubuhnya, lima hingga enam napas kemudian, tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ningki tidak berbicara. Dia berjalan ke peti mati es dan memberi mayat Wang Sue pil pengembalian jiwa lagi. Tiga hari berlalu, dan tidak ada pergerakan. Ningki mengeluarkan pil pengembalian jiwa lagi untuk Wang Sue. Yang keempat. Kelima. Ketika sepuluh pil pengembalian jiwa dikonsumsi, masih tidak ada gerakan. Jiwa Wang Sue tidak pernah muncul lagi. Tidak perlu mencoba lagi. Tidak ada gunanya. Sudah jelas bahwa jiwa wanita yang ingin kamu selamatkan ada di tangan orang besar dari dunia nether. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, kamu tidak akan memilikinya. Kesempatan untuk menggunakan pil pengembalian jiwa untuk memanggil jiwa. Suara pil Emperor Devoring Dragon terdengar. Pil Emperor Devoring Dragon, apakah ini terjadi ketika kamu menggunakan pil pengembalian jiwa sebelumnya? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak. Sebuah pukulan besar dari alam netherworld. Meskipun ekspresi Ningki tenang, hanya dia yang tahu bahwa kemarahan di hatinya cukup untuk membakar jutaan mil. Mengerikan sekali. Tadi, aku bahkan tidak berani mengungkapkan sedikitpun auraku. Kalau tidak, aku pasti sudah ditangkap. Kamu tidak mati, bukan hanya karena tubuh kedaginganmu sangat kuat, tapi juga karena kamu mereka masih hidup. Para penggarap dunia bawah tampaknya dibatasi oleh semacam aturan. Mereka tidak akan membunuh orang yang hidup secara pribadi. Mereka hanya akan muncul setelah seseorang mati untuk menangkap jiwa mereka. Kata Pil Emperor Devouring Dragon dengan rasa takut yang masih ada. Sebelum meninggal, dia telah membuat beberapa pengaturan. Itulah mengapa jiwanya dapat terus bertahan di sisa domain penciptaan. Namun, cara ini hanya bisa menipu semua orang. Jika dia benar-benar ditemukan oleh para penggarap dunia bawah, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditangkap dan dikirim ke dunia bawah. Apakah menurutmu kekuatannya telah melampaui alam pencipta sembilan kesengsaraan? Ningki bertanya. N, dia sedikit lebih kuat dari alam pencipta sembilan kesengsaraan, tapi itu seharusnya tidak terlalu berlebihan. Jika aku masih hidup, aku mungkin bisa menghentikannya. Kata Pil Emperor Devouring Dragon. Tetap saja, belum cukup kuat. Ningki mengepalkan tangannya perlahan. Dia awalnya berencana memasuki dunia bawah melalui terowongan reruntuhan hantang jika Pil pengembalian jiwa tidak berhasil. Namun, Ningki menepis gagasan itu. Pihak lain bisa dengan mudah menekannya dari dunia bawah. Kekuatan sejatinya jelas sangat menakutkan. Dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya jika dia menggunakan basis budidayanya saat ini. Ayo pergi ke alam abadi berkembang yang Anda sebutkan. Saya ingin melihat apakah ada petunjuk tentang guru di sana. Kata Pil Emperor Devouring Dragon. N, Ningki mengangguk ringan. Saat itu, Raja Abadi Henghe mengatakan bahwa dia tidak diizinkan memasuki kota surgawi pengembangan Dao. Namun, Ningki sudah bersiap untuk kembali ke bumi untuk menyelesaikan misi kemajuan ini. Dia tidak tahu berapa tahun lagi sebelum dia kembali ke daratan tengah. Bagaimana dia bisa membiarkan Laikong hidup bebas? Kota surgawi pengembangan Dao. Ningki mengubah penampilannya sedikit dan menyatu dengan mudah. Sebelumnya, dia diusir oleh Raja Abadi Henghe. Kali ini, meskipun kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya tidak setingkat Raja Abadi, dia tidak takut pada pencipta lima kesengsaraan. Aku bisa merasakan aura pria itu. Itu pasti pria itu. Suara Pil Emperor Devouring Dragon terngiang di benak Ningki. Maksudmu pemilik sembilan lonceng ilahi sebelumnya? Itu dia. Saya tidak akan pernah melupakan bau itu. Huff. Aku tidak percaya kamu tidak berbohong padaku. Orang itu benar-benar lepas dari segelnya. Sialan. Kekuatan kita saat ini tidak cukup untuk menemukan masalah dengannya. Pil Emperor Devouring Dragon, kamu harus bersabar. 1488 Setelah menenangkan Kaisar Pil Naga Pemakan, Ningki pertama-tama pergi ke kedai teh terbesar di daerah ini. Biasanya rumor apapun akan tersebar di kedai teh. Sambil minum teh, Ningki mendengarkan percakapan orang banyak. Uji coba lapangan Void terakhir baru dilakukan beberapa tahun yang lalu. Seperti dugaan Ningki, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk mengakhirinya. Dan topik yang dibicarakan semua orang adalah laikong. Tahukah kamu bahwa terakhir kali uji coba alam Void berakhir, hanya beberapa lusin dari ratusan penggarap alam penciptaan setengah langkah yang masuk. Namun lima dari mereka menjadi pencipta kesengsaraan pertama dan diterima sebagai murid oleh Raja Abadi di tempat. Lima meja dari Ningki, beberapa petani sedang duduk bersama. Salah satu dari mereka berbicara dengan percaya diri dan tenang, sementara yang lain mendengarkan dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Kelima orang ini benar-benar beruntung. Kami telah berkultivasi selama ribuan tahun. Meskipun kami telah menerobos ke alam penciptaan setengah langkah, kami masih belum memenuhi syarat untuk memasuki alam Void. Mereka telah mencapai langit, dalam satu ikatan, kan? Seorang kultivator berkata dengan iri. Sangat beruntung. Empat dari mereka melakukannya, tapi satu di antaranya sangat tidak beruntung. Kultivator yang berbicara dengan percaya diri dan tenang berkata dengan sedikit rasa Sadenfrude. Oh, apa maksudmu, Saudara Wu? Yang lain penasaran. Apakah kalian semua pernah mendengar tentang Laikong? Laikong, sepertinya dia adalah putra dari tetua Sekte Kabut Rapung dari dinasti Abadi Gerbang Rusa, Pendeta Layang. Saya pernah tinggal di dinasti Abadi Gerbang Rusa selama lebih dari 100 tahun, dan sepertinya saya pernah bertemu dengannya sekali atau dua kali. Apa? Dia benar-benar memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam Void. Itu sangat normal. Bakat alaminya tidak lemah. Menurut pengetahuanku, Laikong hanya menggunakan waktu singkat selama 2.000 tahun untuk mencapai alam penciptaan setengah langkah. Petik 2. Lebih dari 2.000 tahun. Bakat ini tidak buruk. Yang termuda di antara mereka juga telah bercocok tanam selama lebih dari 7.000 tahun. Dibandingkan Laikong, bakatnya memang jauh lebih buruk. Saudara Wu, berhentilah bertele-tele. Orang yang kamu bicarakan dengan nasib buruk adalah Laikong, kan? Iya, itu dia. Menurut berita, ketika Laikong dan yang lainnya keluar dari alam Void, Raja Abadipudu kebetulan membawa para penggarap yang menang dalam kompetisi seleksi alam Void ke Istana Surgawi berkembang dao dan sekitar untuk memasuki alam Void yang dia temukan. Pada akhirnya, salah satu dari mereka bermusuhan dengan Laikong. Saat itu, Laikong telah menerobos ke alam kesengsaraan pertama penciptaan, dan dia bersiap untuk membunuh orang itu di tempat itu. Kemudian. Dan kemudian, hehe, basis budidayanya dihancurkan oleh orang ini. Haha, tepat di depan Raja Abadipudu dan Raja Abadihenghe, yang ingin menjadikannya sebagai muridnya, basis budidayanya dihancurkan. Apa? Jika saya ingat dengan benar, kompetisi seleksi yang diadakan oleh Raja Abadipudu terakhir kali hanya mengizinkan para pembudidaya di bawah alam penciptaan setengah langkah untuk berpartisipasi, bukan? Saat itu, saya bahkan mendaftar, tetapi karena saya sudah setengah langkah menuju kultifator alam penciptaan, saya tidak dapat berpartisipasi. Mereka yang menang paling banyak berada di alam transendensi kesempurnaan agung, jadi bagaimana mereka bisa melumpuhkan laikong, yang sudah menjadi pencipta kesengsaraan pertama. Beberapa dari mereka mengungkapkan ketidakpercayaannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayainya, tapi itulah kebenarannya. Jika bukan karena Raja Abadipudu, orang itu akan langsung dibunuh oleh Raja Abadihenghe. Namun, dia juga kehilangan hak untuk masuk alam void dan tidak akan pernah bisa memasuki kota surgawi berkembang dao. Ini berarti akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam penciptaan di masa depan, kecuali dia dapat memperoleh kekayaan dari tempat lain. Kultifator yang dipanggil sebagai Saudara Wu Mencibir Jika memang ada seorang kultifator di alam transendensi yang dapat mengalahkan kesengsaraan pertama penciptaan, bukankah bakatnya sangat menantang surga? Itu sebabnya dia kehilangan hak untuk memasuki alam penciptaan. Sayang sekali, saya bertanya-tanya di mana orang ini berasal. Aku juga tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana dengan Liekong? Setelah basis budidayanya dihancurkan, apakah Raja Abadihenghe membantunya memulihkan basis budidayanya? Tentu saja dia melakukannya. Beberapa waktu yang lalu, Raja Abadihenghe pergi ke wilayah varian Titan Daging dan membunuh lebih dari seratus Titan Daging yang berada di alam penciptaan kesengsaraan pertama. Apakah kalian semua tahu tentang ini? Tentu saja kita tahu tentang hal itu. Namun, bukankah Raja Abadi Sungai Abadi membunuh Titan Daging dan Darah karena salah satu Titan Daging dan Darah Diam-Diam berbicara buruk tentang Raja Abadi Sungai Abadi? Kalian semua terlalu naif. Esensi darah dari Titan Daging dapat digunakan untuk menyempurnakan pil obat kelas 9, pil siklus abadi. Bagi para kultifator yang basis budidayanya telah hancur total, ini adalah pil obat ilahi. Ada sebuah kemungkinan yang sangat besar bahwa seseorang dapat memulihkan basis budidaya aslinya setelah mengkonsumsi pil ini. Jadi begitulah. Sepertinya kemungkinan besar basis budidaya Laikong telah pulih. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung menjadi cibiran samar, lalu dia berdiri dan meninggalkan kedai teh. Dalam pasar terbesar dan paling ramai di kota surgawi berkembang Dao. Saudara Mudalai, guru tidak segan-segan menyinggung Raja Abadi varian Titan untukmu. Jangan mengecewakan guru. Kakak seniormu, aku pasti tidak akan mengecewakan guru. Em, aku percaya padamu. Meskipun kali ini kamu kehilangan kesempatan untuk merebut warisan Dao Pil, kamu telah mengonsumsi pil siklus abadi yang secara pribadi disempurnakan oleh kaisar pil bodi untukmu, dan itu akan sangat luar biasa. Bermanfaat bagi jalur kultifasimu di masa depan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, setidaknya kamu bisa menjadi pencipta kesengsaraan ketiga. Pada saat itu, kultifasimu akan sebanding dengan kakak senior. Adik laki-laki tidak berani. Laikong buru-buru membungku hormat, dan di sisinya ada seorang wanita paru baya dengan penampilan yang sudah tua. Saat ini, mereka berdua sedang berjalan di pasar paling ramai di kota surgawi berkembang Dao, pasar Ascension. Barang yang diperdagangkan di sini setidaknya adalah pil obat kelas 5, dan bahkan senjata roh kelas menengah kadang-kadang muncul, namun langsung diambil oleh orang lain. Saya membawa Anda ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Guru membayar harga yang sangat mahal untuk Anda, dan sumber daya budidaya Anda di masa depan mungkin akan jauh lebih sedikit. Kakak senior lainnya semuanya memiliki bisnis sendiri dan mandiri. Dalam sumber daya budidaya mereka, dan saya juga. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan sumber daya budidaya Anda di masa depan. Ayo pergi, saya akan membawa Anda mengenal beberapa pedagang hebat di sini dan membuka jalan bagi Anda. Jika Anda mau untuk menukar sumber daya budidaya apapun di masa depan, Anda dapat menukarnya dengan mereka, dan akan ada perlakuan istimewa pada tingkat tertentu. Anda hanya perlu dengan santai menyelesaikan beberapa tugas yang ditetapkan oleh Istana Langit Berkembang Dao, dan itu seharusnya cukup untuk budidayamu selama 100 tahun. Kakak seniormu berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, kakak seniormu, atas bimbinganmu. Laikong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak lama kemudian, kakak seniormu membawa Laikong untuk bertemu dengan beberapa pedagang besar di pasar Ascension. Budidaya orang-orang ini tidak lemah, dan mereka semua adalah eksistensi alam pencipta kesusahan keempat dan bahkan keberadaan alam pencipta kesusahan kelima. Laikong tidak berani bersikap tidak sopan, dan dia sangat hormat. Setelah mereka selesai bertemu dengan beberapa pedagang hebat, kakak seniormu membawa Laikong berjalan-jalan di sekitar pasar Ascension. Setelah Anda menjadi murid guru, Anda akan dapat keluar dan mengambil sumber daya budidaya yang tak ada habisnya jika Anda memiliki kesempatan. Misalnya, urat biji. Tetapi Anda harus memiliki alasan yang bagus, jika tidak, guru tidak akan membantu Anda, dan raja abadi lainnya akan merasa tidak puas. Terima kasih kakak senior atas bimbinganmu. Kakak muda mengerti. Laikong buru-buru mengangguk, dan dia merasa masa depannya tidak terbatas. 1489 Adik Laikong, apa yang terjadi padamu? Melihat Laikong terdiam, kakak seniormu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihatnya. Namun, dia melihat bahwa dia sedang melihat ke depan dengan wajah penuh kebencian. Segera, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Kakak seniormu melihat ke depan dan melihat tatapan Laikong tertuju pada seorang kultifator muda. Kultifator muda itu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia memancarkan aura samar alam transendensi yang sempurna. Tidak, utara, suan. Laikong mengertakan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Ning, baik suan. Apakah orang itu yang melumpuhkan budidaya saudara muda Laikong? Bagaimana dia berani kembali ke kota abadi ekspansi dao? Ekspresi kakak seniormu menjadi muram saat seberkas rasa dingin melintas di matanya. Namun pasar abadi terbang tidak mengizinkan pertarungan secara pribadi, dan bahkan keberadaan di panggung raja abadi harus mematuhi peraturan di sini. Karena bos besar dibaliknya adalah eksistensi yang bahkan raja abadi sungai abadi tidak mampu untuk menyinggung perasaannya di istana abadi kenaikan. Laikong, tuanmu benar-benar luar biasa dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia benar-benar membantai lebih dari seratus titan daging untukmu dan menyempurnakan pil samsara yang tidak bisa dihancurkan untukmu guna membantumu memulihkan kultifasimu. Cek-cek. Ningki tersenyum tipis dan berjalan di depan Laikong. Dia melirik kakak bela diri seniormu dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanyalah pencipta tiga kesengsaraan, dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Ningbeiksuan, aku takut kamu akan bersembunyi setelah hari itu, dan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada jalan menuju surga yang kamu tolak untuk diambil, dan tidak ada pintu. Persetan dengan kamu yang bersih keras menerobos masuk. Guru berkata bahwa hanya kematian yang menantimu jika kamu datang ke kota abadi pengembangan Dao lagi. Bahkan Raja Abadi Pudu tidak akan bisa melindungimu kali ini. Laikong tertawa sinis, lalu menangkupkan tangannya ke arah kakak seniormu dan berkata, kakak senior, tolong membela kakak muda, turunkan anak ini dan serahkan dia kepada guru untuk ditangani. Namamu Ningbeiksuan. Budidaya saudara muda Laikong telah dilumpuhkan oleh Anda beberapa hari yang lalu, dan guru telah melepaskan Anda karena mempertimbangkan Raja Abadi Pudu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda tidak akan tahu bagaimana menghargai kebaikan dan datang ke kota abadi ekspansi Dao lagi. Bagaimana kalau begini, ikutlah dengan saya menemui guru, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk selamat. Jangan paksa aku untuk bergerak kesini, karena dengan begitu, aku akan langsung memusnahkanmu. Kakak seniormu memandang Ningki dan berkata dengan lemah. Kamu juga murid Raja Surgawi Sungai Abadi. Ningki memandang kakak seniormu. Saya Mu Lincing, murid keempat guru. Mu Lincing memandang Ningki dengan dingin. Para pembudidaya di dekatnya sepertinya telah menyadari keributan di sini dan mengalihkan perhatian mereka. Mereka secara alami mengenali Mu Lincing, salah satu murid pribadi Raja Surgawi Sungai Abadi, tetapi mereka tidak mengenal Ningki, dan tatapan penasaran mereka terus berputar di sekitar Ningki. Apakah itu murid keempat Raja Langit Sungai Abadi, Mu Lincing? Bocah di sampingku itu sepertinya telah menerobos ke alam penciptaan belum lama ini. Dia adalah murid baru Raja Surgawi Sungai Abadi, Laikong. Oh, kalau begitu, tahukah kamu dari mana orang itu berasal? Seorang kultifator alam transendensi berani menghalangi jalan dua master penciptaan. Salah satunya adalah master penciptaan tiga kesengsaraan. Aku tidak tahu. Kita akan mengetahuinya setelah kita terus menontonnya. Mu Lincing. Hehehe, ahli penciptaan tiga kesengsaraan. Sepertinya dia juga seorang pilihan surga, tapi... Ningki memandang Laikong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan tiga kesengsaraan pencipta di sisimu, aku tidak bisa membunuhmu? Laikong tertegun, dan kemudian dia menjadi marah. Anak ini sungguh sombong. Dia masih berani berbicara kasar saat ini. Menekan. Kemarahan melintas di mata Mu Lincing, dan dia menyerang dengan amarah. Meskipun pasar surgawi terbang tidak mengizinkan para kultifator untuk bertarung secara pribadi, namun bagaimana cara menghadapinya nanti adalah masalah yang akan terjadi di masa depan. Sekarang, dia hanya ingin membunuh bocah sombong yang tidak menganggapnya serius. Karena Ningki berada di alam sempurna, meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dan bahkan kultifasi Laikong pun hancur, Mu Lincing berpikir bahwa dia adalah master penciptaan tiga kesengsaraan. Melawan keberadaan seperti itu, dia hanya perlu menggunakan sebagian dari kekuatannya, jadi dia dengan santai meninju Ningki. Bahkan jika master penciptaan kesengsaraan kedua menghadapi pukulan ini, dia hanya bisa melarikan diri dengan luka berat. Mata Laikong dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dengan pukulan ini, Ningki pasti akan mati. Cek-cek, kebencian mendalam macam apa yang harus dia lawan di pasar surgawi terbang? Siapa yang tahu bagaimana murid Raja Surgawi Sungai Abadi ini akan meminta maaf kepada orang itu? Para petani di dekat pasar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kekuatan penciptaan yang melonjak muncul di depan Ningki bersama dengan Tinju Mu Lincing. Di mata orang banyak, Ningki tampak tertegun dan tidak bergerak sama sekali. Namun saat berikutnya, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, mendorong Tinju Mu Lincing menjauh, dan kemudian meninju pelipisnya. Pukulan ini membuat Mu Lincing terbang ke samping dan menabrak sebuah toko di pinggir jalan. Dia terbaring di tanah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Pemilik toko adalah eksistensi setengah langkah, dan dia tercengang saat melihat pemandangan ini. Ningki tersenyum dan berjalan lurus menuju Laikong. Para pembudidaya di sekitarnya tidak bisa berkata-kata, dan mereka memandang Ningki dengan kaget. Jika mereka tidak salah melihatnya, kultifator yang memancarkan aura alam sempurna ini baru saja menghajar salah satu murid pribadi Raja Surgawi Sungai Abadi, Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan, Mu Lincing, ke tanah dengan satu pukulan. Mungkinkah ini adalah Master Penciptaan Empat Kesengsaraan yang menyembunyikan budidayanya? Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kegembiraan di wajah Laikong berangsur-angsur memudar, dan yang menggantikannya adalah ketakutan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan. Dia sangat jelas tentang budidaya Mu Lincing. Ketika dia baru saja memulihkan kultifasinya, dia bertarung dengan Mu Lincing. Karena Raja Surgawi Sungai Abadi sangat sibuk, dia pada dasarnya tidak akan mengajari Laikong secara pribadi cara menggunakan alam penciptaan, jadi Mu Lincing lah yang mengajarinya. Oleh karena itu, dia tahu betapa kuatnya Mu Lincing. Bahkan jika dia berjumlah 10 ribu, atau 100 ribu orang, dia pasti tidak akan bisa menandingi Mu Lincing. Tapi kakak senior inilah, yang hatinya sangat kuat, yang dia tidak tahu berapa tahun yang harus dia lewati, yang sekarang dikirim terbang oleh Ningki dengan satu gerakan. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, Ningki sudah muncul di depannya. Dulu, kamu ingin membunuhku, tapi pada akhirnya, kamu membunuh tunanganku. Sekarang, aku ingin nyawamu sebagai ganti nyawanya. Itu dianggap adil, bukan? Ningki tersenyum tipis. Aku, aku. Laikong merasa dirinya dikelilingi oleh niat membunuh yang tak terhentikan, seolah-olah dia akan mati kapan saja di saat berikutnya. Pada saat hidup dan mati ini, dia sangat gugup hingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak lagi memiliki sikap transcendent seperti yang dia miliki ketika dia menembus kehampaan dan tiba di kota leluhur keluarga Wang. Siapa yang berani mengambil tindakan di pasar langit terbang milikku? Raungan marah terdengar, dan kemudian tekanan besar menyapu dari langit. Dilihat dari tekanan ini, orang yang datang pastilah Raja Surgawi. Ningki tersenyum dan berkata kepada Laikong, sepertinya tidak ada waktu bagimu untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Itu saja. 1490 Pada saat yang sama, pemilik raungan juga tiba di tempat Ningki menghilang. Ini adalah pria kekar dengan tinggi enam meter. Dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan dilihat dari penampilannya, dia jelas bukan manusia. Dia seharusnya menjadi Raja Abadi dari ras iblis. Setelah dia merasakan aura Ningki dan Laikong telah menghilang, pandangannya tertuju pada toko kecil tempat Mulingcing berada. Ketika para penggarap di dekatnya melihat orang ini, mereka buru-buru berdiri dan menangkupkan tangan, Salam, pemilik Niu. Pemilik pasar surgawi terbang, Raja Abadi Lembu berdaulat. Kaisar Abadi Niu Zun sangat arogan. Dia mengabaikan para penggarap yang menyambutnya dan berteriak ke arah toko, siapa yang ada di dalam. Pergi dari sini. Pemilik Niu, pemilik Niu, ini salah paham. Mereka berkelahi, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Penjaga toko buru-buru menyeret Mulingcing yang masih tak sadarkan diri keluar dan meneriaki Immortal Monarch Ox dengan ekspresi ketakutan. Tatapan Kaisar Abadi banteng tertuju pada Mulingcing dan sedikit terkejut, murid keempat Kaisar Abadi Sungai Abadi. Dengan lambayan tangannya, Mulingcing terbang ke udara seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membawanya ke hadapan Kaisar Abadi banteng Zun. Kaisar Abadi Bul Zun dengan lembut melambaikan tangannya dan menyuntikkan aliran energi ke tubuh Mulingcing. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dengan linglung dan segera berkata ketika dia melihat Kaisar Abadi banteng Zun, pemilik banteng. Kau murid Heng He itu, kan? Apa namanya lagi? Raja Sapi Abadi berkata dengan lemah. Saya Mulingcing, murid keempat guru. Mulingcing dengan cepat berkata. Hem, meskipun kamu adalah murid Heng He, apakah itu berarti kamu bisa bergerak di pasar langit terbang milikku? Apakah Anda menempatkan saya, Raja Kerbau Abadi, di mata Anda? Raja Sapi Abadi berkata dengan dingin. Kesalahpahaman, ini salah paham. Mulingcing terkejut dan hendak menjelaskan. Namun, di saat berikutnya, dia sedikit terkejut dan tiba-tiba melihat ke arah tempat Laikong berdiri. Di mana kakak muda, orang itu juga menghilang. Mungkinkah wajah Mulingcing menjadi gelap? Kaisar Abadi Niu Zun merasa tidak senang ketika dia melihatnya tertegun. Pada saat ini, Mulingcing berkata dengan cemas, Kaisar Abadi Niu Zun, kakak muda Laikong dan aku berhadapan dengan musuhnya. Aku ingin menghentikannya, tapi karena suatu alasan, aku pingsan. Sekarang, kakak mudaku dan dia sama-sama hilang. Ekspresi Raja Kerbau Abadi sedikit berubah. Murid baru Raja Abadi Sungai Abadi menghilang di pasar terbang abadi. Bukankah ini sebuah tamparan di wajahnya? Dia tidak lagi peduli dengan serangan Mulingcing. Sebaliknya, dia berteriak dengan dingin kepada para penggarap di bawah, Apa yang terjadi sekarang? Laporkan segera padaku, jika kamu berani berbohong, Aku akan menghancurkan jiwamu. Pemilik Niu, seperti ini. Para pembudidaya di bawah terkejut. Salah satu dari mereka bereaksi dengan cepat dan dia segera memberitahu Mulingcing tentang apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar itu, wajah Mulingcing menjadi semakin pucat. Dia benar-benar pingsan karena satu pukulan dari pihak lain. Mulingcing merasa malu, marah dan cemas. Dia merasa malu dan marah karena dia dipukul oleh seorang kultifator yang tampaknya berada di alam aspek Dharma. Dia cemas karena adik laki-lakinya, Laikong, benar-benar dibunuh oleh pihak lain di tempat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa melihat jejak pihak lain. Bagaimana dia akan melaporkan masalah ini kepada tuannya? Bagi Laikong, guru membayar mahal untuk mendapatkan pil samsara yang tidak dapat dihancurkan. Seseorang membunuh murid baru Raja Abadi Sungai Abadi di wilayahku. Lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tapi aku tidak mencium bau apapun yang merobek kehampaan. Raja Sapi Abadi bergumam pada dirinya sendiri sementara seberkas kemarahan melintas di matanya. Seseorang benar-benar berani membunuh seseorang di Flying Immortal Market miliknya. Ini jelas tidak memberinya muka. Selain beberapa orang, apakah ada orang di kota Abadi pengembangan Dao yang tidak berani memberikan wajahnya, Raja Lembu Abadi? Bagaimanapun juga, keberadaan di belakangnya adalah seseorang yang berdiri di atas semua orang di benua tengah. Bahkan seseorang seperti Neterward Demonic Exal tidak akan berani menyinggung perasaannya. Raja Lembu Abadi, kami diserang di pasar Abadi terbang. Saya khawatir Anda harus menjelaskan masalah ini kepada tuanku. Mulingcing tiba-tiba teringat bahwa dia bisa sepenuhnya menyalahkan Raja Sapi Abadi, jadi dia tidak memikirkannya dan langsung mengatakan ini untuk mengurangi sebagian tanggung jawabnya. Pada akhirnya, ketika Raja Sapi Abadi mendengar ini, dia langsung menamparkan wajah Mulingcing dan berkata dengan dingin, saya harus memberikan penjelasan kepada orang itu, Hang He. Seseorang membunuh seseorang di Flying Immortal Market milikku, jadi tentu saja aku akan mempermasalahkannya. Tapi menurut apa yang mereka katakan, kamulah yang menyerang lebih dulu, kan? Tidak apa-apa jika saya tidak meminta Hang He memberi saya penjelasan, tetapi saya masih ingin memberinya penjelasan. Dia pikir dia siapa. Mulingcing tercengang saat dia menutupi wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Sapi Abadi tidak akan memberikan wajah tuannya. Enyahlah. Bawa Hang He ke sini. Raja Sapi Abadi mendengus dingin. Mulingcing menutupi wajahnya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, takut dia akan dicabik-cabik oleh Raja Lembu Abadi. Setelah Mulingcing pergi, Raja Sapi Abadi bertanya lagi tentang kejadian tadi. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi merenung. Menurut apa yang mereka katakan, bagaimana seorang kultifator alam transendensi bisa membuat pencipta tiga kesengsaraan pingsan di tempat. Pasti ada rahasia lain dibalik masalah ini. Setelah memindai dengan sen spiritualnya dan memastikan bahwa tidak ada jejak ningki, Raja Abadi Niu Zun menunggu dengan tenang Raja Abadi Hang He. Tidak lama kemudian, Raja Abadi Hang He membawa Mulingcing dan muncul di hadapan Raja Abadi Niu Zun. Salam, Raja Lembu Abadi. Ekspresi Raja Abadi Hang He agak hormat. Adegan ini dilihat oleh Mulingcing, yang berada di sebelahnya, dan matanya langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia belum pernah melihat gurunya berbicara kepada pencipta enam kesengsaraan dengan sikap seperti itu. Hang He, kau lah yang menyebabkan ini, jadi bersihkan dirimu sendiri. Raja Sapi Abadi berkata dengan dingin. Muridku telah melaporkan kepadaku. Aku akan menangani masalah ini. Maaf telah mengganggu Raja Kerbau Abadi. Raja Abadi Hang He mengangguk dan berkata. Huh. Raja Sapi Abadi menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ekspresi Raja Abadi Hang He berubah dingin. Dia melirik ke arahmu lingcing dan berkata, Apakah kamu yakin orang yang melakukan ini adalah kultifator yang menghancurkan kultifasi laikong? Ya. Mulingcing mengangguk. Pergilah, selidiki latar belakangnya untukku, dan kirim juga seseorang ke istana Raja Abadi Pudu untuk bertanya-tanya. Hum, aku ingat di antara orang-orang yang memasuki alam void kali ini, ada beberapa pria yang tampaknya memiliki hubungan baik. Dengan dia, kirim seseorang untuk mengawasi mereka dan menekan mereka begitu mereka keluar. Raja Abadi Hang He mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata. Dia tidak terlalu memperhatikan masalah antara Ning Ki dan laikong, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Ning Ki. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ning Ki adalah pengawas aliansi alkemis. Saya mengerti. Tuan, saya akan pergi dulu. Mulingcing berkata dengan hati-hati. Pergi. Raja Abadi Hang He melambaikan tangannya.